Rekomendasi kartu kredit untuk pemula yang daftarnya mudah dengan welcome bonus yang cukup baik di kelasnya. Kamu bisa mengajukan via kantor cabang atau buka handphone dan install aplikasi Motion Bank untuk mendapatkan kartu kredit pertama. Dan ini adalah rekomendasi kartu kredit dari Bank MNC Internasional. Dan Motion atau MNC Bank itu punya 2 provider kartu kredit, Visa dan Mastercard. Dan provider kartu kredit ini bisa kita lihat di kartu kredit di bagian pojok kanan bawah. Lalu hari ini aku mau bahas kartu kredit MNC Bank CityLink Visa Card yang masuk tiring Visa Platinum. Dan ini adalah kartu kredit terbaru dari MNC Bank yang bekerjasama dengan PT CityLink Indonesia. Secara sederhana, kita akan mendapatkan benefit maksimal kalau suka traveling atau pepergian antar kota di Indonesia. Karena kita bisa dapat poin link mask yang kemudian bisa ditukar dengan reward tiket pesawat CityLink. Dan kita bisa dapat up to 20 ribu link mask yang mana setara dengan tiket pulang pergi Jakarta Lombok atau Jakarta Kuala Lumpur. Dan kamu jangan khawatir dengan penipuan karena konsep reward tiket kayak gini adalah konsep yang umum dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Dan konsep co-branding kayak gini udah banyak juga digunakan oleh kartu kredit lain seperti Mandiri Traveloka, Papercard PRI, atau Yupcard yang bekerjasama dengan Bank Sampurna. Dan aku kasih MNC Bank CityLink Visa Card sebagai rekomendasi kartu kredit untuk pemula. Karena syarat daftarnya yang cukup mudah, cukup gaji UMR, dan nggak perlu punya kartu kredit sebelumnya. Lalu buat kamu yang tertarik, daftarnya itu gratis tanpa admin sama sekali. Makanya pada video kali ini, kita akan kupas lebih dalam tentang kartu kredit MNC Bank CityLink Visa Card. Dan buat kamu yang suka dengan konten kartu kredit kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi dan rekomendasi kartu kredit terbaik dari channel Andre Tuan. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa itu kartu kredit. Yang namanya kartu kredit adalah fasilitas pinjaman dari bank dan bisa kita pergunakan untuk transaksi offline, transaksi online, atau mencairkan limitnya jadi pinjaman tunai. Dan kita bisa dapat limit kartu kredit itu mulai dari 5 juta sampai dengan tidak terbatas. Aku pribadi punya beberapa kartu kredit dengan limit plafon yang berbeda-beda. Ada bank jenius yang limitnya 66,3 juta, ada HSBC yang limitnya 63 juta, dan ada bank mandiri yang limitnya 50 juta. Dan kalau aku total semua kartu kreditku, limitnya bisa mencapai 500 juta. Dan berdasarkan pengalamanku pakai kartu kredit dari tahun 2014 sampai dengan videonya dibuat tahun 2024, 10 tahun pakai kartu kredit, aku bisa argue kalau pinjaman kartu kredit adalah bentuk pinjaman terbaik yang bisa kita dapatkan di pasaran saat ini. Karena kita cukup bayar pinjaman sesuai dengan pemakaian seperti halnya kredit modal kerja. Aku dapat limit itu 500 juta, dan kalau bulan ini aku pakai limit cuma 50 juta, maka cukup bayar bunga pinjaman dari 50 juta, bukan dari 500 juta. Dan kalau kita tahu cara pakai kartu kredit yang benar, kita bisa dapat pinjaman bahkan sampai 500 juta, dan nggak perlu bayar bunga pinjaman sama sekali. Jadi bunga pinjaman kartu kredit bisa 0% dan tanpa promo, serta tanpa syarat apapun. Dan cara pakai kartu kredit untuk pemula, aku udah jelasin di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu di chapter kedua, kita akan bahas tentang special benefit dari pemakaian kartu kredit MNC Bank CityLink VisaCard. Yang pertama adalah special launching melakukan bonus 5.000 link miles selama periode program. Lalu benefit yang kedua adalah bonus tambahan 15.000 link miles untuk kamu yang bertransaksi sebanyak 30 juta selama periode program. Dan periode program di tahun 2024 adalah dari bulan Oktober sampai Desember 2024. Jadi untuk mendapatkan benefit tersebut, kita perlu spending 10 juta per bulan, di bulan Oktober 10 juta, November 10 juta, dan Desember 10 juta. Total 30 juta dan kita berkesempatan untuk dapat bonus tambahan 15.000 link miles. Jadi nasabah baru dari kartu kredit MNC Bank CityLink VisaCard itu bisa dapat sampai dengan 20.000 link miles dan kemudian menukarnya dengan reward tiket. Reward tiket yang bisa kita dapatkan seperti Jakarta Lombok atau Jakarta Kuala Lumpur. Dan lebih lengkap tentang periode programnya serta penukaran poinnya bisa kamu langsung cek ke websitenya MNC Bank serta website dari CityLink. Dan benefit yang ketiga adalah bebas iuran di 2 tahun pertama. Dan setelah lewat 2 tahun, kamu tenang aja. Ya, dari pengalamanku pake kartu kredit sejak tahun 2024, aku nggak pernah bayar iuran kartu kredit sama sekali. Kita bisa meminta wave atau penghapusan iuran kartu kredit dengan melakukan kondisi tertentu. Misalnya transaksi 5 kali sebulan atau transaksi up to 1 juta sebulan. Dan lebih lengkap tentang cara hapus iuran tahunan dari kartu kredit, udah aku jelasin di video ini, link ada di deskripsi. Dan benefit yang keempat adalah program cicilan 0% untuk transaksi online di e-commerce yang telah bekerjasama. Dan kalau misalkan e-commerce-nya tidak bekerjasama atau kita bertransaksi secara offline, kita juga bisa ubah tagihan jadi cicilan dengan menggunakan MNC Pay yang ngasih bunga ringan dengan tempo up to 24 bulan. Itu adalah program ubah tagihan jadi cicilan dari kartu kredit MNC Bank CityLink Visa Card. Dan benefit yang terakhir adalah dilengkapi dengan fitur kontakless karena didukung teknologi EMV chip card sehingga kita bisa bertransaksi tanpa harus menggunakan PIN ataupun menggunakan ternatangan. Dan oleh karena itu, aku selalu menyarankan untuk kita yang pakai kartu kredit untuk ubah dompet kita menjadi dompet yang anti RFID atau punya teknologi RFID blocking. Karena buat orang yang tahu celah keamanan dalam teknologi ini bisa mencuri informasi dari kartu kredit kita. Dan itulah dia beberapa benefit utama dari kepemilikan kartu kredit MNC Bank CityLink Visa Card. Dan kalau kamu tertarik, syarat untuk daftar kartu kreditnya itu juga cukup mudah. Yang pertama, install aplikasi Motion Bank. Lalu yang kedua, kamu haruslah warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun. Dan yang ketiga, kamu boleh bekerja apa aja. Vira swasta boleh, karyawan boleh. Yang penting punya minimal gaji 65 juta setahun. Dan yang keempat, harus mempersiapkan dokumen karena nanti akan di-upload secara online via aplikasi Motion Bank seperti KTP, NPWP, dan juga bukti penghasilan. Dan yang kelima, ini juga yang paling penting, kamu harus bersih namanya dari BI Checking juga Sleek OJK. Dan buat kamu yang mau cek BI Checking sendiri, cek Sleek OJK sendiri, aku udah ajarin juga tutorialnya ada di video ini. Linknya ada di deskripsi. Lalu, setelah daftar via aplikasi Motion Bank, kamu bisa pantau status transaksinya di aplikasi Motion Bank. Dan sebagai informasi, ada beberapa proses tambahan yang kita perlu jalani untuk dapat kartu kredit pertama. Yang pertama adalah verifikasi data oleh analis dari Motion Bank. Lalu yang kedua, verifikasi data via telpon ke nomor telpon kita. Dan oleh karena itu, pastikan untuk kita angkat telpon dari orang yang tidak dikenal selama masa pendaftaran kartu kredit. Dan proses yang ketiga adalah proses telpon ke keluarga yang tidak tinggal surumah. Bisa bapak, bisa ibu, ataupun adai kakak, yang penting keluarga itu tidak tinggal surumah. Dan 95% kasus kartu kredit ditolak karena kita, ataupun keluarga kita yang tidak tinggal surumah, tidak angkat telpon dari analis kartu kredit. Dan kalau misalkan proses verifikasi telpon ini kita udah jalani, maka tinggal menunggu waktu untuk kartu kreditnya datang. Dan semoga kita bisa dapat limit kartu kredit yang terbaik dari MNC Bank CityLink VistaCard. Dan pastikan, kamu pengguna kartu kredit pertama menerima yang namanya lembar tagihan. Di dalam lembar tagihan, itu ada dua informasi penting yang kamu harus tahu. Tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Lalu, maksudnya itu apa bang? Yuk aku jelasin. Ini adalah contoh billing statement dari kartu kredit MNC Bank. Kita bisa lihat tanggal penagihan di 18 Februari 2024 dan tanggal jatuh tempo di 8 Maret 2024. Maka artinya adalah begini. Di 18 Februari 2024, itu adalah tanggal tagihan datang. Dan di 8 Maret 2024 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi, dari tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari, kita bisa bertransaksi dimanapun sampai dengan limit kita mentok. Dan semuanya akan ditalangin oleh MNC Bank. Lalu setelah tagihan datang, kita dikasih waktu sekitar 20 hari untuk membayar tagihan kartu kredit tersebut. Dan kalau kita bayar full payment, artinya kita bayar 100% sesuai dengan tagihan. Maka, kita bunganya adalah 0%. Dan kalau kita bayarnya hanya sebagian, maka kita akan kena bunga. Bahkan, kalau kita bayarnya kurang dari 5% tagihan, kita akan kena denda. Dan lebih jelas tentang perhitungan bunga dan denda tagihan, akan aku jelasin di chapter berikutnya. Contoh yang pertama adalah bayar bunga, tapi nggak bayar denda. Kalau kita punya tagihan itu 5 juta dan bayar 500 ribu atau 10% dari total tagihan, yang mana lebih dari minimal, maka kita nggak akan kena denda sama sekali. Kita cukup bayar bunga yang besarnya 78.750, dan ini akan ditambahkan di billing statement berikutnya. Lalu contoh yang kedua, bayar bunga juga bayar denda. Kalau kita punya tagihan itu 5 juta dan kita bayar 100 ribu, itu kan cuma 2% dan kurang dari minimal. Maka, kita kena denda 1%, yaitu 49 ribu, dan kena bunga 1,75%, yaitu 85.750. Sehingga, total tagihan tambahan di billing statement berikutnya adalah 134.750. Oke, itu aja bahasan kita tentang kartu kredit MNC Bank CityLink Visa Card, yang bisa jadi rekomendasi kartu kredit untuk pemula, dan cocok banget untuk kita yang suka traveling, karena punya reward tiket yang sangat bagus untuk pesawat CityLink. Lalu, kalau kamu punya pengalaman daftar kartu kredit, dan nggak pernah mengaktifkannya karena merasa nggak perlu, atau karena dipaksa oleh salesnya pada waktu berkunjungan ke dalam mal, maka sebaiknya aku sarankan untuk kita langsung tutup kartu kreditnya, dan jangan dibiarkan tanpa aktifasi. Banyak banget kejadian orang yang ditagih iuran tahunan, karena dia merasa nggak pernah aktifasi, jadi nggak perlu dong bayar iuran. Tapi kenyataannya, cerita tentang orang yang kena iuran, walaupun nggak pernah mengaktifasi kartu kreditnya, itu banyak banget. Makanya, aku sarankan untuk kamu yang daftar kartu kredit dan udah mendapatkannya, tapi merasa nggak dipakai, yaudah, langsung telpon call center dan tutup aja. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Charlie Manger. Tanpa perhitungan yang matang, mengambil hutang adalah sebuah neraka. Dan kita jangan sampai menjadikan hutang kartu kredit jadi bunga berbunga, karena bunganya itu sangat tinggi sekali. Jadi, pastikan seperti pesan aku sebelumnya, buat kita yang bisa mendapatkan kartu kredit dengan benefit maksimal, itu harus selalu dibayar full payment setiap billing statement itu datang. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax